Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Wah banyak semut Rang-rang ini Oh jatuh Nah kita ada di lokasi Nangatayap itu ada di Kabupaten Ketapang Di perusahaan sawit Nah kita akan lihat ini Cara tanam Apa Buah-buahan Saya pikir ya dari awal konsepnya Mungkin ya karena Tidak tahu saja Jadi dengan cara tanam ini Kita lihat sekitar 5 meter Tanamannya ini umur sudah 10 tahun ini mungkin berapa tahun 6 tahun yang lalu saya kesini saja Sudah lumayan besar Nah ini lebih Sekarang sudah tajuknya waktu itu belum menutup ya 2 tahun atau berapa dulu ya Mungkin sekitar 2 tahunan lah Kesini nah sekarang ini sudah menutup Rapat sekali akhirnya Produktivitas buah Semuanya pasti akan Menurun karena Tanaman terlalu teduh dan Tidak mendapat jenar matahari Ini sebutnya banyak banget Oke kita lihat tanamannya ini Nah ini teman-teman Kebunnya Bacana ada Ini banyak kan rambutan Mangga Sama belimbing ya Kalau kita Lihat jarak tanamnya Sekitar 5 meter 5 meter Tapi lihat atas ya Tidak ada matahari bisa masuk Biasanya kalau belimbing kan Banyak sekali ya buahnya Jadi kalau terlalu teduh di ini Yang jadi masalah adalah Buahnya nanti Produktivitasnya akan Menurun Yang pertama Yang keduanya Perbutan unsur hara yang ada di bawah Karena sudah terlalu besar Akarnya dia akan saling Bersinggungan Cahaya matahari Di bawah juga Jadi persaingan Terus Di hama penyakit Yang kita khawatirkan adalah Jamur dan lain sebagainya Ya karena terlalu teduh tempatnya Dan ini tanamannya ada Rambutan Loh Kita lihat semuanya sudah Full Full Matahari tidak bisa masuk Ini perawatannya Karena di kebun jawit Mereka pakai Jangkos ya Yang kosong itu Tanam kosong Jadi ini ya sudah bagus sih sebenarnya Kalau dikasih Jangkos itu Sumber kaliumnya sudah Sudah cukup lumayan besar Nah ini Teman-teman semua Jadi Kalau nanam Jaraknya disesuaikan saja Dengan jenis tanamannya Yang pertama Kalau mau kita biarkan besar Seperti itu Atau yang kedua Dengan teknik pemangkasan Jadi Dari awal sudah dipangkas Jadi batangnya sebelum besar Itu kalau sering kita pangkas Batangnya tidak akan Sebesar Ini kan Tidak akan Besar Terus tanamannya rendah Otomatis produktivitasnya Bagus Saya sih Sepakat dengan jarak Tanam yang cukup rendah ya Karena Dengan jarak Tanam yang pendek Kita bisa nanam banyak Tanaman Tapi itu kuncinya Ada di Pemangkasannya Pemangkasannya harus Bagus Jadi itu Teman-teman Dari awal Sudah kita rancang dulu Bikin kebun Dengan jarak tanam yang tepat Tentunya Produkitasnya akan Meningkat juga Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh